Atras, Inspiring the World Dalam diskusi ini, Menko Poluka Mahmud MD mengatakan bahwa pemilu 2024 tidak akan ditunda Menurut Mahmud MD, pemilu 2024 adalah agenda konstitusional yang tidak bisa dimudurkan dengan jalan hukum biasa Selain akan menambah biaya dan waktu yang cukup panjang Mahmud MD menyampaikan jika pemilu ditunda maka bisa akan terjadi kekacauan Kalendernya kalender konstitusi, bukan kalender yuridis tetapi kalender konstitusional Jadi sebab itu tidak bisa diubah melainkan didahului perjalanan konstitusi Dan itu tidak mungkin perjalanan konstitusi biayanya, waktunya, biaya sosial itu tidak akan jauh lebih mahal daripada menunda pemilu Kedua, supaya pemilu diraksanakan sesuai dengan tujuan-tujuannya yaitu penyaluran hak-hak demokratis untuk memilih pemimpin yang impimpin nanti secara bebas tetapi hasil yang diserima bersama itulah hakikat demokrasi Dalam diskusi bersama ini, turut dibahas bagaimana cara mengantisipasi politik identitas yang bisa membawa dampak tidak baik bagi bangsa dan negara Pelaksanaan kegiatan diskusi bersama juga turut dilakukan pembacaan ikrar pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 oleh semua peserta diskusi Kita sudah terbentang berbagai agenda dalam rangka untuk pemilu dan pilkada tahun 2024 Memang sudah menjadi kewajiban kita semua untuk bisa membutuhkan pemilu dan pilkada tahun 2024 yang demokratis karena kita tahu setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada akan sangat menentukan keberlangsungan dan art pembangunan bangsa dan daerah ke depan agar proses pemilu dan pilkada tahun 2024 nanti dapat berjalan dengan baik dan sukses Sudah menjadi kewajiban kita semua adalah untuk memiliki hubungan dan kerjasama yang harmoni oleh semua pihak yang bisa berjalan bersama-sama Walaupun Sulai Sutara adalah salah satu daerah yang masuk dalam tingkat kerawanan pemilu Menkopong Luka Mahmud MD tetap memberikan apresiasi untuk Provinsi Sulai Sutara karena berhasil menggelar beberapa kali pemilu dengan lancar, aman dan damai Aldi Pasqual, Kompas TV, Manado